Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita bersama dengan Pak Arianto Pak Arianto ini dari kararannya seorang pengusaha seperti Ibu 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 ya Nah, Pak Arianto ini yang saat ini sedang siap untuk dibangun atau dijual apa Pak? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan pertama kami diantok dari Kasi Banyu Group Mata pun kami berantok di Karanganyar Maksudnya di timur di sudut Caper Karanganyar Untuk kami sendiri bergerak di bidang properti khususnya properti syariah Oke, jadi perlu kita jelaskan kepada kepala ya semuanya Bahwa inti daripada usaha kami ini dari properti syariah itu Kemudian apa yang kita tawarkan di sini Jadi perlu kita jelaskan properti syariah sendiri adalah Wujud dari pengamalan salah syariah Jadi yang saat ini biasanya konsumen itu cenderung satu Kadang itu secara kemampuan finansial dia mampu Kemudian secara karakter baik Tapi karena kadang terganjal oleh satu permasalahan di masa lalu Misalnya seperti KTA Seperti itu, sehingga dia BCK-nya akan kena gitu Pak ya Maksudnya KTA-nya belum selesai Kata kan KTA-nya belum selesai atau sudah selesai Tapi masih terganjal BCK Kata kan BCK itu kan lima tahunnya baru terhapus kan Baik sistemnya Itu di Kartin Premium Group sendiri Kami menawarkan kepada pelayar umum Yang intinya di properti syariah itu intinya mudah, murah, bergak Dan cawamanah Jadi syariahnya sendiri itu itu lagi? Syariahnya sendiri pertama Kita di sini mengupayakan supaya akad yang kita lakukan itu Tidak adanya akad batil pertama itu Bisa susah syariah Jadi bedanya syariah dengan non-syariah adalah ada akadnya itu ya? Ya, sebenarnya yang membedakan antara syariah dengan konfeng itu di akadnya Pak Kenapa akadnya gimana? Jadi kalau di konfeng itu kan ada tiga pihak yang berakat ya Kalau di konfeng itu jadi antara pihak pengembang, pihak perbankan, dengan pihak konsumen Nah kalau di syariah sendiri itu akadnya terpisah Jadi dari pengembang langsung dengan konsumen Jadi tanpa adanya ketengembangan pihak bank Setelah itu Yang keduanya kita tidak ada akad batil Jadi akad batil di sini yang kita maksud adalah Kadang kan ada akad-akad yang mungkin Menurut saya mungkin ya di konfeng itu sengaja disembunyikan Dengan apa ya Draft sedujian kecil dan panjang sekali Sehingga orang membaca Sehingga diski Sehingga diski Nah di syariah itu kita dari akad ke akad itu kita baca ke detail Jadi isinya apa, poin-poinnya apa itu kita jelaskan secara detail Jadi mint plusnya itu bisa jelaskan semuanya Pak Ya itu jadi kita tadi menggaris bawahnya tidak ada akad batil Sama itu keduanya kita tagline-nya tanpa riba ya Pak ya Tanpa riba Jadi karena apa? Karena memang riba sendiri di agama itu kan sangat-sangat dilarang gitu ya Pak Karena dosa riba yang paling kecil itu sama dengan menzinai ibu kandung Maka kita menghindari itu Jadi kenapa tanpa riba? Jadi kalau di konfeng itu kan, mohon maaf ya Itu biasanya konsumen beli rumah ke pengembang Tapi dengan pengembang itu disalurkan ke bank Nah di bank itu kemudian yang akadnya muncul itu bukan jual beli Tapi disitu hutang-hutang Nah kalau di kami Kalau di kami itu misalkan kami terus terang ada dua skema pembayaran Pak ya Di Katim Perumim ada dua skema pembayaran Satu cash keras kemudian yang berduanya kredit Kredit sendiri kita baki menjadi dua tipe Satu kredit dengan pengembang dengan kami langsung Jadi konsumen langsung membayar itu tidak dengan pihak ketiga Jadi langsung dengan pengembang Seperti itu Kemudian untuk yang ketiga Yang atau yang kedua Sekema kredit yang kedua itu yaitu Kredit dengan pihak rekanan BMT kami BNT ya Kalau disini tadi kemudian di nama pertanyakan kemudian Nah apa bedanya BMT dengan bank Kan disitu mungkin ya Dibenarkan nama Pasti muncul pertanyaan seperti itu Bedanya apa BMT dan bank Kan sama-sama banknya misalnya seperti itu Nah itu unsur ribanya itu dimana Dan di BMT misalkan disini tadi tidak ada unsur ribanya dimana kan gitu Sebenarnya itu Kalau di BMT kami Jadi akadnya tidak ada akad ganda Pak Jadi BMT membeli produk ke kami Dalam bentuk Baik itu covering siap bangun Maupun rumah pesan bangun Kemudian setelah BMT beli itu Baru dijual ke konsumen kami Jadi tidak ada akad dengan tiga belah pihak Baik konsumen Ya Lemarga kewangan Maupun dengan perubahan itu tidak ada akad yang terbesar Kalau akadnya terbesar Kalau akadnya itu akan cenderung Kecepat ke Skema riba tadi Iya betul Karena nanti yang muncul bukan jual beli tapi utang piutan Begitu Nah ini tagline-nya kan Tanpa bank Tanpa riba Tanpa dendam Tanpa sita Apa lagi Tanpa asuransi Tanpa BCK Gimana Iya Jadi penjelasannya gini Kenapa kita tanpa BCK Nanti Pasti masyarakat Animonya Atau istilahnya Apa ya Istilahnya persepsinya Wah berarti ini Pengembang ini Atau perumahan ini Berarti pelarian dari orang-orang yang kurang bagian Money laundry Money laundry Dengan kata lain Berarti orang-orang yang sudah Secara rekam jejak keuangan kurang bagus Lalu larinya ke sini Oke Jadi di salikat sendiri Sebenernya Kita nggak sebawai tadi Kita lebih ke karakter pak Kenapa Ya itu tadi Dengan pertimbangan Kadang orang dengan Apa ya Dengan kemampuan bayar Sebenernya mampu Dengan ke Istilahnya Dengan apa ya Istilahnya Perkerjaan saat ini Setelahnya kan mendukung gitu pak Untuk istilahnya Kang suri itu Di tempat kita itu mampu Tapi karena terganjal Adanya sistem bi-checking tadi Sehingga orang Susah untuk memiliki rumah Atau memiliki Cuffling di tempat lain Di tempat kami itu Istilahnya Kita bukan istilahnya Gampangnya Tidak ya pak ya Tapi kita istilahnya Lebih ke sisi lain Kita lebih ke sisi Karakter Kira-kira Dengan istilahnya Karakter seperti ini Layak nggak Kita kasih Fasilitas gradi Dengan karakter seperti ini Kira-kira mampu nggak Ya untuk Jadi pertimbangan kita Di situ pak Tidak setelahnya Karakter ini gimana Karakter itu Jadi dari sisi keperibadian Mbak Karena kan Tahapan-tahapan untuk Mengajukan Kredit di tempat kami Itu ada beberapa Tahapan ya pak ya Mungkin dari pertama Dari Tahap awal Booking dulu Booking unit itu Istilahnya mengamankan Unit yang mau Ditaksir ya pak Atau mau diambil Kemudian setelah ada Booking Kemudian nanti ada Verifikasi pak Nah ini Disasi verifikasi Oleh developer ini Yang menentukan Jadi seseorang layak Dan tidaknya untuk Menerima fasilitas Dari kami Disurvey Jadi dari mulai survei Maupun Tes wawancara pak Disitu ada wawancara Ada wawancara Setelah verifikasi itu Nanti lolos Kemudian Selanjutnya penentuan Nanti akar 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 Jadi disini Jadi konsumen Pertama Booking Kemudian verifikasi Setelah verifikasi itu Nanti ada akar Kemudian setelah akar itu Nanti diberikan Jeja waktu pak Jeja waktu itu Seminggu sampai dua minggu Untuk melanjutkan Apakah diteruskan atau tidak Seperti itu Jadi kita tidak setelahnya Setelah-setelah Setelahnya Apa ya Setelahnya Menodong Konsumen untuk Beli itu Tidak Jadi kita ada kekeluasaan Pertama Kita itu Walaupun sudah Melakukan booking Misalkan 2 juta Atau 5 juta Atau 10 juta Sekalipun untuk booking Untuk memilih unit itu Tapi sifatnya Di kami itu Mandabel Jadi ketika nanti Pembatasan segi Adalah konsumen Itu bisa kita kembalikan 100% tanpa potongan Oke Jadi tanpa bang ya Nah tanpa Tanpa asuransi Karena memang Ya maaf Bukan kita Mendahkan asuransi Dan sebagainya Cuma Itu memang Di luar Istilahnya Keyakinan kami lah Maka kita Tidak pakai asuransi Kemudian tanpa sita Tanpa denda Jadi ketika nanti Konsumen itu Mengalami suatu hal Atau suatu masalah Kemudian Terjadi Keterlambatan Atau kemacetan Dalam angsuran Itu Biasanya kami itu Menggunakan metode Kedekatan Secara kekeluargaan Jadi tidak Bukan kekeluargaan Bukan kekeluargaan Jadi kita Lebih kekeluargaan Jadi kita tanya Alasan macet Itu apa Selama masih bisa Ditolerat Setelahnya masih ada Komunikasi Ada alasan yang jelas Kemudian ada kesanggupan Kesanggupan Kita tidak langsung Melakukan Setelahnya Seperti yang dilakukan Pihak keluar ya Setelahnya Sita Tidak Tidak Jadi tidak ada Dinda Terus bagaimana Sampai Terlambat Kemudian Nanti kan ada Tahapan 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 yang sudah diambil atau minta tolong itu untuk kita jualkan atau bagaimana berarti kamu sudah sampai SP3 itu disinyalir ya itu memang ini tidak mungkin mau diteruskan ya jadi tidak mungkin untuk kemudian kan kita memberikan lebih solusi ya Pak ya tadi mau dijual sendiri atau kita jualkan atau nanti kita jual bareng-bareng seperti itu Pak kalau misalkan nanti kok setelahnya sampai kita beberapa apa ya beberapa brother kita tawarkan nggak laku ya nanti kan opsinya bisa kita toloki ya kita toloki jadi kita kembalikan itu loh kita kembalikan ya tapi kita kembalikan uangnya sudah masuk atau misalkan nanti dikembalikan gitu sih gak ada istrinya kena jendela kita memang sengaja apa ya di sini bisnis yang kita bicarakannya tidak sekedar berbicara untung untuk cara finansial ya Pak ya karena kita di situ sudah bicara surga dan terangka Pak jadi bagi kami bisnis itu hanya apa ya setelahnya hanya sampingan hanya sambilan sambil nunggu ibadah nunggu sepaktus sholat jadi bukan istilahnya tujuan pokok beda oke nah terus tadi disita jadi kalau misalnya memang tidak bisa itu terus enggak disita juga enggak ada cita jadi ketika tadi udah ada SP123 ya Pak ya sudah ada SP123 juga kemudian konsumen tetep enggak mampu bayar nggak mampu jual kemudian nantikan solusi terakhir berarti kita misalkan harus membalikan wang dia aku misalkan nanti dia yang jualkan aku itu yang kita ambil itu ya cuman sisa pokok dari hutang gitu jadi aman yang sama calaman ya karena selama ini pernah kebetulan di kami itu untuk kreditnya sendiri kita terbatas jadi untuk yang kaveling itu kita terbatas sampai satu tahun untuk yang rumah tadinya kita memang membuka sampai 10 tahun sampai 10 tahun itu tanpa bahan kemudian yang terakhir sampai lima tahun yang terakhir kita update ini kita terbatas sebuah lama karena kita gak ingin berlama-lama setelahnya berurusan dengan selain selain kan kita mengangkut tugasnya lembaga keuangan di satu sisi kita ada kesempatan lainnya jadi kita memang dia sama-sama nyaman berarti kan modalnya pesan nih ya berapa lebih seperti itu kan jadi makanya kalau konsumen kita menginginkan gradit lebih panjang misalkan lebih dari dua tahun berarti kita arahkan untuk akad dengan BNB lagi karena BNB kami jadi Bapak modalnya itu memang berusaha sama dengan BNB karena untuk tanahnya sendiri kita tidak menggunakan ya ketiga ya Pak kita tidak menggunakan jasa perbankan jadi ini murni dari mudah kami sendiri makanya tadi saya bilang bagi khusus hukih ya kan sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya jadi kita harus bermanfaatnya nah Pak selama ini sudah jalan berapa tahun Pak usaha ini ya Alhamdulillah untuk di properti sendiri kami sudah hampir 15 tahun 15 tahun di properti sendiri bagaimana untuk yang proyek ini yang dengan bendera Syariah dan Kartin Brano memang kurang lebih baru jalan dua tiga tahun sebelumnya gimana sebelumnya kamu ya ikut orang tidak tidak usaha sendiri kalau ini kan usaha sendiri Pak setelahnya ini usaha milik kita sendiri kalau sekarang ini benar-benar dijaga biasa iya iya betul kalau dipanik-panik kan kita istilahnya ya marut apakah bagus kan ya kalau sekarang kita yang buat sistem gitu oke nah sekarang yang sudah ada rumahnya gimana Pak jadi untuk proyek kami sendiri saat ini ada 6 lokasi bayang satu di ini yang benernya ada di depan kita itu ekstremium presiden itu di mojo lapan pagi total mojo lapan jutaan juga ya itu ada tigaan itu depan SMP1 mojo lapan di deket koramil oke jadi situ ada total 24 unit 24 unit 24 unit kemudian yang kedua itu di region karanganyar itu ada terbatas sekitar 12 unit itu saat ini baru tahap ini perataan perataan lahan jadi belum sampai tampung tapi sudah ada yang misalnya sudah sudah ada sudah show up itu kemarin ke tahun ini kalau kita sudah mulai bangun hati tahun ini kemudian yang ketiganya yang tadi yang menjawab tadi ukurannya berapa itu ukurannya itu ada di bandernya jadi ada di bandernya itu itu harga untuk harga saat ini dikisaran mulai 500-600an kemudian yang kemudian yang ketiga yang di beceng ke utara nanti ada ringan asli ringan asli turunan dekatnya perumahan kalupan memang sangat luas di sana ya itu kita cuma terbatas 12-12 unit yang ketiga yang ketiga itu yang agak luas itu di gedong-gedong karanganyar itu dengan luas lahan kurang lebih satu setengah hitam ya Pak kemudian itu konsep kita jadi kita disitu kita set menjadi satu kawasan abu wisata di kawasan edukasi dan hitrasi itu kita bicara disitu ada investasi dan pasif income disitu kenapa kita menawarkan ke konsumen itu selain dia dapat tanahnya kemudian juga dapat potensi pasif incomenya dari apa dari pohon tim mbak dan kita kelola dengan tim ahli ya 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 berapa berapa rumah nanti disitu itu bukan rumah jadi kaveling produktif jadi kaveling ada tanamannya Oh jadi bentuknya nanti kaveling-kaveling gitu ya kaveling-kaveling kalau mau dibangun silahkan sendiri jadi untuk sistemnya sendiri di kaveling produktif itu jadi kami menawarkan kepada konsumen itu karena disini lagi ada potensi pasif income ya Pak jadi itu nanti selama lima tahun berdepan itu mulai dari akad sampai lima tahun berdepan itu konsumen tidak diperkenankan untuk membangun karena memang kita apa ya maksimalkan di aku tanamannya itu dan dunia itu setelah lima tahun nanti itu monggo mau dilanjutkan sendiri atau mau dibangun atau mau diapain monggo selahanya milik yang itu lahan milik itu nanti untuk pengelolaan dan sebagian sudah dari kami setelah itu setelah itu monggo itu oke ada di konsumen yang keempat ya katanya Oh ya itu yang keempat itu digunakan gondang-gondang kerja itu masih karangnya tapi secara geografis itu solotara ya solotara jadi kalau dari unisri atau malu itu sekitar 10 menit oke jadi kurang lebih temannya jadi kurang jati-kurang ketara dikit nanti ada rumah besar itu morisol yaitu sebelahnya berapa lokalisnya disana luasan lahan satu hektare lebih dengan total covering sekitar 90 unit itu tasnya untuk untuk covering saya bangun untuk menangkap bangun dan rumah saya bangun itu setara dengan subsidi itu nanti di belakangnya itu nanti di belakang yang kelima yang kelima kemudian di ini di tasimatu di tasimatu di tasimatu itu total sekitar 16 unit yang terakhir itu di Solo baru yang terakhir itu di Solo baru terakhir itu kita buka sekitar 3-45 3-45 nah alhamdulillah juga penjualan juga sudah lumayan bagus kemudian untuk progresnya saat ini sudah sampai tahap pengurukan dan fondasi keliling sudah selesai terakhir ini seandainya saya mau beli alasan saya apa yang saya beli pak gitu ya mantap ini tanyaannya tanyaannya ini perlu jawaban gak nih? oh di jawab nah kalau gak di jawab nanti orang mau beli gimana ya jadi kenapa saya baru menajukan saya mau beli alasan saya apa yang saya beli ya ya tertarik ini panjang di jawab ya jadi gini saya tanya dulu sebelum saya jawab oke kalau seandainya saya tawarkan ini simulasi ketika orang mau beli iya ya oke jadi saya tanya nanti jawaban ini adalah realisasi daripada apa yang dia tanya oke ketika saya tawarkan dua pilihan satu daging babi daging babi ya harganya 50.000 satu kilo iya kemudian daging sapi itu harganya 70.000 kira-kira pilih yang mana 70.000 70.000 ya ya seperti itu pak jadi jadi jawabannya berarti sudah terjawab sebenarnya loh bisa disebutkan ya ketika disini tadi kita mengangkat tema tanpa ribat tanpa juta tanpa juta artinya kan disitu kita terkait dengan prisi pak nggak ada pilihan gitu ketika kita ingin setelahnya taatuh ada Allah dan Rasulullah ya kita nggak ada pilihan oke kenapa segala sesuatu yang disudah jentuhkan secara syariat maupun hakikat itu kan hakikatnya ada ini ada baik dan grupnya gitu loh pak oke jadi kenapa babi itu diharamkan itu secara apa magis pun ketika jentikan pasti banyak sekali kerugian-kerugian yang akan kita dapatkan kita kita melanggar begitu pun juga kenapa kita harus pilih sapi karena selain itu sudah kalah juga banyak sekali benefit-benefit yang akan dina dapatkan jadi mungkin dinaikan dengan kata lain oke lah mungkin image di masyarakat kok pakai sariah-sariah segala sariah itu kan mungkin lebih mahal iya memang kami akui kami akui sariah mungkin apa ya indinya lebih mahal setelahnya satu negatif ini kan berarti jendengar memberikan kami kan setelah statement satu negatif ya tapi kan kami akan memberikan tujuh 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 positif gitu jadi sebagai penyumbuhan korban satu kita dapat keuntungan tujuh nah itu salah satu tanpa bank tanpa iqba tanpa cinta tanpa asuransi tanpa beceng dan lingkungan yang islami karena maaf maaf bukan kita rasis ya pak ya bukan kita rasis bukan tapi konsumen-konsumen yang kita bidet di proyek-proyek kita itu memang selama ini khusus muslim bukan kita rasis bukan ya memang biar nanti ada tapi kalau memang musim berikut ya nanti akan kita sediakan sendiri word banknya oh gitu tapi untuk produk-produk kita yang ini itu memang khusus muslim karena kita pengen misalnya menciptakan suasana yang islami yang misalnya lingkungan yang baik untuk perkembangan keluarga walaupun anak walaupun Indonesia sendiri sebenarnya Lusantara itu lintas agama lintas budaya tapi nanti insya Allah kami ada proyek-proyek lanjutnya sekarang pertanyaan diganti kalau misalnya pengen punya rumah saya milih beli rumah dengan Pak Rianto atau saya bangun rumah sendiri alasannya apa sekarang kalau saya pengen punya ruang itu pengen dari Pak Rianto iya jadi kalau pak dan bang pengen bangun rumah sendiri pertama itu ya bisa menentukan titik lokasi dan budget sesuai keinginan sendiri tapi tidak akan mendapatkan tujuh plus tetap coba di kecil atau plus gitu pasti titik beratnya disitu Pak oke oke ya berarti saya tidak usah diselanjutkan jawabannya karena jawabannya oke Pak Rianto kalau saya tanya usia berapa? saya saat ini usia 37 tahun gimana ceritanya kalau dalam hidup terus menentukan pilihan kalau saya jualan properti tadi gini Pak ya kenapa saya memutuskan jualan properti itu ceritanya panjang Pak tidak serta-merta saya mengatakan jualan properti itu tidak jadi ceritanya panjang ceritanya panjang ceritanya panjang itu berawal dari saya dulu memang basicnya juga pedagang Pak ya saya basicnya pedagang Pak ya saya dalam proses berjalanan panjang itu kemudian saya mikir itu kira-kira apa ya satu usaha yang kira-kira kalau misalkan kita jalan-jalan tapi bisnisnya masih bisa jalan itu tidak lain dan tidak bukan itu hanya ada di properti dan semua rumah semua butuh rumah kemudian pertama keduanya tanah itu dicetak hanya sekali oleh Allah kita tidak akan ditambah sedangkan kebutuhan kebutuhan akan properti itu sendiri meningkat terus karena apa properti itu Hindu dan semua usaha Pak dari ketika properti jalan itu akan menghidupi 104 jenis usaha lainnya itu seperti yang saya sambil ngopi-ngopi dibelaskan kaya lagi dua saja dua saja dua saja satu ketika properti jalan itu ya Pak minimal misalkan kita baru proyek di lokasi itu itu minimal UMKM atau parung disitu kan jalan Pak ya pertama itu kedua dari digital marketing itu juga juga jalan untuk pembangunan jalan 104 jenis usaha itu akan jalan Pak dengan adanya properti ya kayaknya sih ngomongnya ini gak bakal bisa habis asik ya dan kita masih ada kejutan Pak apa tuh Alhamdulillah ini kita juga ada kejutan ya Pak ya untuk kejutannya apa nanti kalau saya ceritakan disini berarti kejutan intinya kita ada satu program yang namanya yang namanya jaga tanah meluhur nah itu untuk penjelasan nanti 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 akan dengan sendiri entah itu periode satu hari dua hari seminggu dua minggu kedepan insyaallah itu sudah apa ya akan jangan dapatkan disikta lingkungan dan gitu pebicaranya sangat menarik sekali lagi tentu kita masih bisa ngobrol panjang lebar nanti saya akan ngulik lewat ngopinya kan itu semoga bermanfaat dan yang mau beli silahkan ini syariah dan syariah jadi insyaallah aman dunia akhirat amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih